Intro Good evening class, ketemu lagi sama Madam Dinata di Teaching Class with Madam Dinata Malam hari ini Madam dapat santangan dari murid-murid Madam yang masih SD ya Jadi Vincent sama desa ini saling membanggakan SD nya Dan dia ingin menantang kembali lewat pengetahuan baik matematika ataupun soal-soal yang biasa ada di SD Dan saya pun mengajak buat Tonight Lovers untuk mempersiapkan alat tulis Anda Apakah Anda masih ingat tentang pelajaran-pelajaran SD tersebut? Karena kita akan bermain di Versus Yeay, start to Versus Oke Kelas Madam sudah ada, peranatannya sudah ada Tapi murid-murid Madam belum datang Langsung saja murid-murid Madam Vincent desa Oke Seperti sebelumnya kita kecawi Vincent dan desa ini adalah Alumnus-alumnus dari SD nya masing-masing Desa itu alumnus SD tunas SD tunas sekali ya Kelapa Gading Jakarta Utara Oke Mungkin ada juga yang lulusan-lulusan sama SD nya seperti ini Astaga turaskarya ada SD 07 Tarun tak TarunN potassium Kok SD nya 2 gimana sih Vincent bisa dijelaskan ini SD nya maksudnya Ini saya di tulis karya satu-s Mediterannya Disitu kan nggak naik saya pindah ke sini Nah ini 5 sampai 6 Nggak naik gonna awan gue lo E he he , tapi bu He Saya kemarin kalah karena itu soalnya soal sosial Yes yes Saya pengen nantang desa di soal matematika Ini adalah name, oh tebalik. Ini name saya waktu SD, bu. Ini bukan rekayasa. Oh my God, kamu bawa recap name kamu? Iya, lihat gitu. Oh ya. Matematika lihat, 9,59. Oh, amazing. Ini waktu di SD? Di SD, ini 07. Oh, 07. Saya kan ga naik waktu ga sempati, itu raskanya. Eh, ada orang ga naik bangga, aku bingung. Orang ga naik itu nyesel, diem aja, gak usah pake pamer. Tapi gue pindah ke negeri, tapi langsung naik ke lima gitu. Oke, oke. Kalau gitu karena menjawab tantangan Vincent kemarin juga. Matematik. Karena kan kalah ya, kemarin sempat kalah besar dan malah besar. Gue udah ga sekebanyakan ngomong, langsung aja. Langsung aja kita mainkan. Ini ada banyak sekali persoalan matematika. Yang di rumah juga boleh ikutan. Oke, siapkan alat tulisnya. Hei, tim ya, gue mau main. Hei, ini nganjang gue. Nganjang gue. Gue mau main, ntar rumah mana nih? Oke, oke. Siapkan alat tulisnya masing-masing. Bu maaf Bu, kalau SD nya ga ada namenya, ga usah ikutan lah. Bukannya saya ga mau bawa Bu. Ya. Berterlalu lama, ga tuh kan? Oke, pertanyaan rebutan. Soal cerita. Tes bell dulu Bu. Tes bell dulu. Oke. Pak Kresno mempunyai uang Rp15.500. Pak Kresno kemudian membelikan anak-anaknya Upin dan Apin alat tulis. Ya. Upin dibelikan 2 buku tulis dan 1 pensil. Sedangkan Apin dibelikan 1 buku tulis dan 2 pensil. Jika harga 1 buku tulis adalah Rp2.500 dan harga 1 pensil adalah Rp1.500. Berapakah sisa uang Pak Kresno sekarang? Ya. Rp15.500 awalnya. Anak-anaknya Upin dan Apin. Dari awal lagi Bu. Oke. Langsung. Ya. Upin dan Apin. Upin dibelikan 2 buku tulis dan 1 pensil. Ah. Sok nyatet lo. Oke. Berapa? Rp400 Bu. Rp400 sisanya. Oh my god. Rp4.000 maksud saya. Rp4.000. Rp4.000. Kurang tepat. Habis. Di jalan dia jajan Bu. No. Coba ya. Tidak. Harganya itu kan Rp2.500. Kalau tiga. Rp7.500. Ya. Rp7.500. Kalau tiga pensil itu harganya kan Rp1.500. Kalau ada total Rp4.500. Ya. Berarti sisanya Rp2.500. Tidak. 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 Rp3.000. Rp1.500. Tidak. 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 Terima kasih tiga. Tidak. 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 Pak Joko mengendarai mobil dari kendal ke Yogyakarta Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam Jika dia berangkat pukul 7 dan jarak antara kendal ke Yogyakarta itu 150 km, kecepatan rata-ratanya 60 km per jam ya Pada pukul berapakah Pak Joko sampai di Yogyakarta? Pak Joko nggak mampir-mampir ya Ini jalan tol Jadi nggak ada alasan Jam 7 pagi, 60 km per jam Buk, jam 10, salah Setengah 10 Buk Buk Buk, jam 10 bu Kenapa Joko? Kan dia isi bensin Saya bilang dia nggak mampir Dia nggak mampir? Dia nggak mampir? Buk Buk Dua jam kalau segitu panjangnya isi bensin Hei, bensinnya irit Dia pakai mobil irit ya Mobilnya apa, Bu? Mobilnya ada Gak bisa Buk, itu soalnya bensinnya udah satu strip dipakai istrinya tadi malam Gak ada di sini Gak ada Gak ada Oke, pertanyaan ketiga ya Ini juga boleh ikutan Keranjang seorang pedagang buah Berisi 500 buah jeruk Kebanyakan berat banget, Bu Kasih itu pedagang bu? Ya, it's okay It's okay Dia sudah biasa ya Jika jeruk yang laku terjual Pak, aku pusing beneran ini Jika jeruk yang laku terjual Ada 15% dari jumlah jeruk tersebut Makasih, Sen Jeruk dalam keranjang adalah 15% itu sekitar Berarti 15% dari 500 3 350 225 225 dari mana? Kalau 15% dari 500 Coba 15% 15-15, Bu 15% dari 15% Ibu jadi stres Ibunya orangnya kok sabar banget ya, Bu Udah, orangnya sabar banget ya Ini anak-anak SD memang harus diperlakukan dengan sabar Iya, Vincent mau mencoba untuk Mencoba 400 435 Salah 75, Bu Oh, 75 itu ada persentase Sisa di keranjangnya 500 dikurangi 75 Bu, 45, Bu Ya, betul Yes Oke, oke Tadi saya bilang 425, Bu Eh, 435, Bu Salah, Lu Kan lebih 10 aja, Bu Yang dibusuk ke Gadi Oh, orang jeruknya bilang Jeruk makan jeruk Oke, oke, oke Ah, beda 10 aja Udah Ini kan matematika Matematika 98 Pelajaran Bahasa Indonesia nilainya berapa pelajaran Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia saya 7,35, Bu Oke Ini pelajaran Bahasa Indonesia Yaitu Pantun Waduh Kalau ada Ini burunya ofi kumis apa gimana sih? Masa ada pantun Ini ada di padat Masa ada Badan 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 Melanjutkan pantun Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada umur panjang Boleh kita berjumpa lagi, Bu Yang pecat bel duluan, Vincent Oh Hei, belum jawab, eh Hei, belum jawab, lu Jawab, lu Jawab, lu Lu gak asa mukul Lu kalau mukul, sih Jawab, lu Jawab, lu Lagi, apa Itu biar saya nyambung, Bu Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada umur kita panjang Boleh kita berjumpa kembali Betul! Kan dari saya itu! Hei, hei, hei! Mau apa lo? Hei? Bu, kertas! Kertas saya di... saya bok-bok! Sobek! Sobek! Desna, tidak boleh ada kekerasan seperti itu. Dia kan berjawaban saya, Bu. Nih, jangan berjawaban. Kan mencet duluan. Kan juga harus sabar, di sini harus sabar. Ibu mau apa? PMP saya 78, Bu. Ini orang sobo banget, Bu. Asal jangan IPS, saya cuma 625. Oke, oke. Saya tidak akan belajar IPS, tetap bahasa Indonesia. Masih bahasa Indonesia juga. Oke. Burung... Pala sekolah saya yang namanya sujai. Sujai. Ya, aku sujai. Oke. Burung jalak sering hinggap di tubuh kerbau untuk memakan kutu yang ada di tubuh kerbau. Hubungan antara burung jalak dan kerbau tersebut adalah hubungan biologi. Nama, lah. Simbiosis mutualisme. Tepat! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masain floor. kecedot ya oke ini adalah pertanyaan terakhir dan ternyata nilainya sama ya oke 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 ini adalah babak penentuan jawab dengan cepat matematika sen ingat kamu nilainya adalah 9 di nem kamu ya di matematika 9 ditambah 7 dikurangi 3 ditambah 2 dikurangi 9 ditambah 7 dikurangi 3 belum beres saya belum beres saya belum beres karena kamu menyontek kalau misalnya saya belum beres kamu menyontek matematika 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 paling cerita lo gitu matematika saya ikut pemuluhan matematika saya dapat nilai bagus saya tanda terima kasih 9 ditambah 7 dikurangi 3 ditambah 2 dikurangi 5 ditambah 4 ditambah 6 dikurangi 3 dikurangi 3 hasilnya 17 nyontek dari jawaban gue lo 8 desa kamu mau coba untuk mengkotretnya pelan-pelan berarti ya tadi udah jawab kalau disuruh waktu doang ya kan 9 ditambah 7 9 ditambah 7 6 1616 kurang tiga tiga belas tiga belas tambah dua lima belas kurang lima sepuluh tambah empat empat belas dua puluh kurang tiga tujuh belas bu lima belas atau jali Wah ini salah ini salah 9 ditambah tujuh barahak 16 16 16 dikurangi tiga tiga belas tiga belas ditambah dua lima belas lima belas ditambah kurang lima sepuluh tambah tambah empat empat belas tambah enam dua puluh dua puluh dikurangi tiga tujuh siapa yang benar saya cuman ngetes aja gimana kita mau terus kalau ibu gurunya begini berarti satu poin buat Vincent karena masih ada waktu ada pertanyaan terakhir ini nilainya 7000 nah luasain lu lu sombong-sombong percuma gue yang rebut terakhir nih nilainya 7000 jadi desta masih berkesempatan untuk menang pelajarannya ini masih soal matematik kalau gue pusing satu jam sama dengan 60 menit satu menit sama dengan 60 detik pertanyaannya adalah satu jam itu berapa detik siapa duluan ini rusak lah ini oke saya akan tanyakan pada teman-teman mahasiswa siapa yang duluan mau mencet bel oke desa waktunya lima detik untuk menjawab lima empat 3600 bu 3600 detik iya anda yakin yakin bu saya kunci jawabannya setelah yang satu ini enggak usah langsung aja emang acara apa nah pasti dan jawabannya adalah 3600 dan lagi-lagi itu amor orang-orang orang-orang harus ada hukumannya tiga sama tapi desakan terakhir nilainya 7000 ada lagi nilainya 7000 ya jadi ini 7003 seterap dan harus memakui kalau SD nya desainya lebih pintar tadi yang mencet duluan saya deh tanya penonton berapa begitu loh Oh tadi kagak ini kagak nyala ini ayo kupingnya tangannya di kuping dijewar kakinya naik ke atas satu sebentar ngerti oke oke amat saya ingetin aja terakhir saya belum ditutup saya terumai ibu saya ingetin mengakui kalau Desta pintar untuk pelajaran matematika juga ternyata ya 6.9 apaan mah kenapa suara lo gitu jangan lagi, makin nyau ketika lain oke bu, mungkin besok saya pengen versus lagi tapi SMP bu oke gak masalah SMP ya SMP SMP, pelajaran SMP akui dulu kalau Desta pintar ya saya mengakui saya kalah dua kali walaupun name saya 959 tapi Desta gak lebih pintar sih hei 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 mulut 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 ayo ngomongin ya Desta lebih bisa jawab aja Desta lebih pintar jangan kemana-mana abis ini akan ada penyanyi pendatang baru tetap di tunai cia ya 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 Terima kasih telah menonton!